selamat malam sebuah belas pertandingan yang sudah dirincangkan dan dirancang oleh kawan-kawan yang kali ini seperti biasa menggunakan nama-nama tim berdasarkan warna ya baik langsung saja kita saksikan pertandingan pertama antara tim merah berhadapan dengan tim kuning dimana tim merah akan menampilkan Ari, Safe, ada juga disana Vega, Benat, Wasis, Parandosi, Azhar sementara dari tim kuning ada Lukas, ada Afandi, Riri, Julian, Andre, Roby dan juga Romy ya pertandingan sebentar lagi akan kita saksikan ya internal game sekali lagi di tubuh Family Fun Football FC iya sudah tidak asing lagi bagi kami ya menu bola lampung salah satu komunitas sepak bola yang terus memberikan kepercayaan kepada kami terima kasih sekali sekali lagi untuk kawan-kawan dari Family Fun Football yang sudah mempercayakan dokumentasi sepak bola bersama kami mari biarkan menuatan peserta langsung saja ke pertandingan pertama antara tim merah berhadapan dengan tim kuning di game yang pertama kita saksikan Vega kali ini bola pertama untuk Vega ketengah disana ada Benat lepas bola tadi sayang sekali satu penempatan bola yang cukup akurat dari Azhar ya lagi-lagi kali ini nomor punggung 29 Andre dari tim kuning ya kita saksikan mudah-mudahan pada kesempatan event malam hari ini dalam rangkaian internal game dapat berjalan dengan baik dan lebih meriah ya sekali lagi dalam hal selebrasi yang kita harapkan ya kawan-kawan bisa menampilkan selebrasi terbaiknya untuk memperoleh sebuah momen yang sangat-sangat baik ya yang sangat berharga dalam selama ini menjalani kebersamaan di tim dari Family Fun Football FC kembali kali ini ke lapangan kali ini ya disana ada nomor 27 Julian buang saja ya agak sedikit kaku ya kawan-kawan ya karena bagaimanapun ini adalah game pertama gimana mungkin ada yang belum sempat pemanasan mungkin ada juga yang sedikit terlambat kedatangannya ke Mini Soccer Uripsumuharjo Pardosi kali ini Pardosi yang kali ini memperoleh kesempatan bermain di tim merah ya Pardosi langsung Pardosi yo hampir saja membuka keunggulan tadi ya dan masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Lukas dari tim kuning ya masih aman kita saksikan game pertama ini dan juga persiapan kawan-kawan dari tim lainnya atau tim warna lain sudah bersiap-siap nanti angkat bola langsung oh abon woi Pardosi kesempatan yang sangat baik selanjutnya Pardosi masih bisa diselamatkan bola tadi ya tekanan kita saksikan jalanan sebuah serangan dari kawan-kawan tim merah kali ini masih terus menekan ya namun tidak menutup kemungkinan kali ini abun langsung iya belum juga azar langsung iya bola terlepas tadi wing kiri yang kali ini tepati oleh azar dari tim merah mampu berbuat banyak ya lepas tadi kontrol bola ada Romy disana tempatan ke dalam kali ini abun yang dicari iya kontrol sejenak Pardosi iya lagi-lagi ya posisi sentral yang kali ini coba ditempati oleh Pardosi mampu memberikan intensitas penguasaan bola yang cukup banyak ya di awal-awal game pertama ini mikro olahraga angkat bola kali ini langsung masuknya mengarahkan kepada Julian tadi iya masih kosong-kosong di awal-awal menit game yang pertama ini mitra olahraga kita saksikan masih segar-segar ya kawan-kawan dari pemilih fan football ini yang juga mereka sering ya melakukan pertandingan persahabatan di stadion dan beberapa kali juga akan melakukan dokumentasi di event mereka juga kembali ke lapangan kali ini golpes yang sangat baik tadi dari Andre wow bisa dikuasai dengan baik tadi oleh Wasis ya pemain dari tim merah yang dipercayakan untuk mengawal pertahanan belakang dari tim merah dan menempatkan persusi untuk orang terakhir di depannya iya coba tadi ditudah oleh Aplar iya sliding tadi luar bola sudah mitra olahraga tim kuning udah riri juga disana angkat beli penjilis dawang kontrol setinak kabun melebar bola iya paradossi tepat sekali langsung kali ini wow membentur mistar tipis sekali ya ya ini sebuah tanda-tanda ini dari sorong paradossi ya mitra olahraga ya yang memang penguasaan bolanya sering sekali kita lihat intensitasnya sangat rapat sekali ya kembali ke lapangan kali tim kuning masih mencoba membangun serangan dari bawah iya langsung kali ini agar masih oh disaku bersih tadi maksudnya oleh Rony dan kita sesuai apakah menghasilkan tendangan oh tendangan gawang saja rupanya ya angkat bola dari penjaga gawang lukas kali ini ada Julian disana Julian sendiri tutup bola ke Julian langsung masuknya ada nomor 29 tadi Andre yang menerima bola agak sedikit terlambat tadi ya namun bola masih kita saksikan bergulir di pertahanan belakang dari tim merah yang lebar bola kali ini tim merah masih ya disapu bersih sebagai tindakan yang sangat tepat dari penjaga gawang lukas tadi di metral olahraga ya masih kita saksikan tadi juga ada Benard disana ya bola sudah keluar terlebih dahulu masih kosong-kosong pendudukan sementara metral olahraga bersama kami menu bola lampung mari abadikan momen sembak bola bersama kami baik dalam profil profil atau event-event pertandingan persahabatan baik di mini soccer futsal maupun di stadion di kota badar lampung ini jangan biarkan menu tanpa cerita kembali ke lapangan tim kuning kembali membangun serangan ada avandi disana hadiri masih cukup taktis kita saksikan iya lepas sekali ini ada bobby tadi ya wow parodosi hampir saja kembali memperoleh crossing yang sangat cantik sekali tadi dari benak namun sayang kali ini serangan balik cepat ada anti disana ini dia go go gol 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 perdana tercipa melalui Romy tadi ya bola lepas dari penjaga gawang Ari gol pertama keunggulan sementara pertama juga bagi tim kuning di game yang pertama ini baik keterusahsikan iya sini berganti tadi jual beli serangan terjadi apalagi di min shocker seperti ini yang memang lapangan tidak sesuai ukuran standar namun sekali lagi ini adalah disesuaikan dengan keadaan lapangan mitral larga cepat sekali bola bergulir dari satu lawan ke lawan lain kembali kali ini benet kali ini langsung dipotong saja oleh pandi julian cepat kali ini berada dengan vega asat yang dicari acar ke tengah kembali kembali naik sedikit ya vega karena tertinggal satu gol tadi timnya 1-0 sementara kedua masih bagi tim kuning Romi tadi iya ini dia tidak begitu gol dari vega kembali tercipta gol kedua di pertandingan atau gol pertama bagi tim merah ya 1-1 terbukaan di game pertama ini ya sudah sangat bisa kita prediksi ya perjalanan pertandingan di game pertama ini betul berharga ya begitu baik mereka begitu bersemangat inilah yang mereka bawa dari rumah tadi semangat sampai ke mini soccer ini setelah beraktifitas seharian tadi di pekerjaan masing-masing kali ini sedikit bisa melepas lelah atau melepas kejenuhan kepenatan dalam bekerja kembali ke lapangan kalian julian lepas andrei posisi dari ari sangat menguntungkan tadi acar kali ini sedikit turun acar benad lepas disana kembali iya vega sayang sekali vega ya gagal kalau ini bola lemparan ke dalam wasis lakukan mencari parados kebelakang kepada vega intercept tadi mencoba masih bisa dikuasa dengan balik oleh vega acar kali ini ke tengah disana ada benar oh sayang lepas jadi kali ini masih berputar di sebelah kiri kontrol setenak dari intercept julian maksudnya iya wow benad baik sekali tinggi tadi oleh benad masih di sepertanang kali ini di merah menunggu iya tidak tepat tadi pertanyaan dari azak tadi apabila bisa tepat dari luar biasa berus baguling sangat kencang tadi kembali ke romi kali ini keluar dari sarangnya penjaga gawang hari tepat kali timingnya tadi inisiatif dari seorang penjaga gawang yang sangat rapat sekali mengawal gawangnya paradosi kali ini wah lepas paradosi masuknya wow terlalu tinggi over posisi seperti ini ya posisi dari azar kali ini tepat oleh paradosi masih satu-satu kedudukan sementara mitra olahraga masih dalam kesempatan internal game di mini shocker urib semua harco ya pertandingan game pertama usah sudah mitra olahraga dan berakhir dengan skor sama satu-satu baik kita akan menantikan pertandingan di game yang kedua antara tim hijau berada dengan tim biru terima di berakhir yang terima di